Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kak Anwar kok diem aja? Kak Anwar lagi marahnya sama kaya ya? Ih, lu berdua tuh pada bikes ya! Lu berdua masih bocah! Ngapain sih pada kepo? Namanya tiga orang diwasa dan banyak masalahnya kayak aku sama Mbak Luro! Hei Dimas, dengerin ye, lu itu bukannya remaja, tapi tua sebelum waktunya! Dek, diem ya! Mama liat tuh, repot banget belanjaan, coba berat! Mas Anwar, ibu ku kasihan ya! Ayo kita bantu! Yuk diem yuk! Ayo, ayo, ayo! Yuk! Ibu, maaf ye! Ada apa ya? Ibu kayaknya kerepotan, boleh kita bantu? Oh iya ini repot banget! Emang gak repot kan? Kagak bu, tenang aja! Lagian ye, jalan kita searah kok! Oh boleh deh! Aduh, kalau begitu terima kasih ya! Ayo bu! Ayo bu! Baik banget, udah bantu ya! Dijuci basah, baju basah semua, karena asik mencuci, karena asik dibilas biar bersih! Enang ning 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 ning, baju dijemur! Enang ning 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 ning, bersih kering bisa pake lagi! Ambu! Biar Indah aja ya yang ngerjain! Eh, gak apa-apa Indah! Ambu aja! Ambu, kan sekarang udah ada Indah disini, jadi Indah aja yang ngerjain! Aloh, aloh, Ambu temennya seneng pisang! Penyaman nantuk teh udah gelis, bagus, rajin lagi! Biar aja mak, saya njemurin dua-dua Indah, mak istirahat aja melehoi geboi! Indah tuh bener-bener ya, bisa ngerobah OP jadi rajin! Iya dong, soalnya kan laki-laki ini mesti kerja sama, supaya masuk gawangnya asik! Sekalian nih, njemurin, jaket gue, baju gue, sama ternak kolor gue tuh, sekalian! Ya orang kalo rajin jangan dimanfaatin, be! He, mulai deh, mulai, balik lagi keliatan aslinya! Eh, udah deh saya njemurin! Eh, ikhlas lo! Eikhlas! Eh, udah deh! Sekatuh ya! He, ida deh! He, si OP udah kagak dapati aja ya Jee! Iya A-A, sudah紀 sama Indah OP te! Eh, pe! 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 Lo kau! He, itu, das! Kesalahankan gue! Loh, kerja yang bener dong! Lihat-lihat! Hebat ini mah, kata gini, halus, ayuh. Waalaikumsalam, walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini bang, kagak ada yang ketinggalan bang. Insya Allah, kagak ada yang ketinggalan dah. Mudah-mudahan hari ini berkah ya bang. Amin, ya rabbal alamin. Lu paham kagak artinya berkah apaan? Kagak bang. Biar kata rezekinya dikit, cukup buat hidup kita. Nah, kalau misalnya banyak tuh rejeki kagak nyusahin. Maksudnya kagak nyusahin bang? Banyak orang dapat rejeki gede istidrat jadi ujian. Nah, jadi kagak berkah. Iya, bener-bener. Ya, janganlah. Iya bang. Ya, janganlah ya. Yaitu ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, baik-baik. Ada keperluan apa nih? Lu pada datang kemari ada keperluan apa? Maaf, Ali. Kalau boleh dan kalau bisa... Kita pengen banget kerja lagi di sini. Alhamdulillah. Jadi lu mau kerja lagi di sini? Iya, Mali. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Pintu gua mah kebuka buat lu berdua. Ya. Ya. Eh, sekarang aja bagaimana? Lu langsung kerja aja sekarang. Alhamdulillah. Boleh, boleh. Boleh, Balik. Kita niatin lagi ya. Biar ini kerjaan kan buat keluarga lu gitu kan ya. Nyari nafkah buat anak bini. Berkah Insya Allah. Amin. Kalau lu pada kerja kan, gua juga enak gitu. Yang betul, jeki juga ya. Amin. Insya Allah, Balik. Baju lu bawa ya? Baju ya? Kan baju mau balik. Tuh, lu rajin baju mau gua. Iya. Sekarang ya. Aduh. Dia bengong aja. Siapin kopi-kopinya. Iya, Bang. Iya. Ini sih tinggal nyiapin. Abang juga siapin dong motornya. Wih, motor. Oh, bagaimana? Iya. Lu pada duduk dulu dah. Ya. Jadi gua nyiapin kopinya, gua nyiapin motornya. Amin baju lu. Iya. Kasih, Balik. Ya, ya. Eh, Hai. Lu baca apa, nyi? Ini, Fad. Gua lagi baca buku. Buku apa, nyi? Ih, ayah bikes deh. Orang-orang nanya gitu doang, men. Pergi aja. Kenapa lagi sih ya, war nubu dua? Jadi gini, Pat. Si Ayah tuh marah sama Anwar. Gara-gara Anwar ngerjain si Alur. Pas banget. Si Alur tuh lagi ngorongin Ayah. Anwar jadi kena deh. Padahal ya, pas si Ayah pingsan. Anwar tuh gak tinggal diem. Anwar berusaha nyerjalan keluar. Tapi Ayahnya aja gak tau. Ada-ada aja luar. Ih, Patimah. Kok ada-ada aja sih? Bantuin kayak gitu. Yaudah, nanti gue coba ngomong sama si Ayah. Patimah baik banget sih. Nomor sepatu berapa ya? 36. Kenapa ya, lo mau beliin? Kagak. Tanjangan, C. Amu. Abah. Indah berangkat ke butik dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Pokoknya, Abah doain. Biar sukses usahanya ya. Iya. Makasih ya, Abah. Iya. Mudah-mudahan hari ini rame jualannya, aneh ya. Nagangannya ya. Amin. Yaudah. Jalan dulu ya, Abah. Iya, iya, iya. Hati-hati jalan ya. Minjem motor, Be. Ganterin Indah ke butik. Nah deh. Buat gue apa ya kalau bisa sih, Pi? Hmm. Yah, gak megang duit nih gue. Minjem ame babe ape. Oh enggak, jangan lah. Gengsi dong ntar gue meneng Indah. Eh, hmm. Ah, motor kita kan belum diisi bensin ya. Kemarin baru kita pakai. Alhamdulillah, emak ngerti juga. Ah, biar aja. Biar OP yang ngisiin. Emang lu enggak pegang duit, Pi? Ah, ah. Sekali-kali selamat timbuk ke anak sendiri, kenapa sih ah? Eh, maksudnya lu masih pegang duit kan, Pi? Ya. Nah, udah dah. Kalau padanya ngerti, saya jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, masih ada duitnya. Hati-hati, Pi. Dijalan, Pi. Hah? Pi? Oh, Pi. Ini kita ditinggalin. Men tinggal aja lu. Mana sih lu? Tahan, Mari. Dulu. Ah. Eh, lu banyak-banyak. Banyak mana aja lu? Eh, bini lo, Nek. Maaf, Indah. Bang opi masih berasa bujangan. Ayo deh, come on. Putar dulu motornya. Iya. Mudah-mudahan bensin gak habis. Alhamdulillah. Iya, gitu. Punya pikirannya. Kalau bensin abis. Beli apa ini motor yang baruan? Eh, masih ngocik aja. Bukan ngocik. Motor bengek masih di PR-nya aja. Eh, lagian gue punya. Lo kagak punya. Eh, bini mau rumah aja lu, Pi. Siap, Pi. Jangan kebut. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu, ai ceritanya. Pasti itu si Anwar kan yang cerita? Iya, ai. Soalnya gue percaya sama ceritanya si Anwar. Eh, Fad. Gue juga percaya sama si Anwar. Cuma yang leda gue sebel, dia tuh suka ngerjain Arul. Gue gak suka. Maklumin aja lah Ay, Anwar kayak gitu. Gue masuk dulu ya. Pat, gimana caranya ya Pat? Biar si ayah balik lagi sama Anwar. Gimana ya, War? Ah, gini aja, gimana kalo lu bersikap kul? Kulkas maksudnya? Bukan, maksud gue kayak si Arul gitu. Kul kayak si Arul. Ngapain sih, War? Kan, biar kayak Arul. Bukan itu maksudnya, tapi sikapnya. Oh, sikat. Sikap! 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 Dim, dim! Dim! Eh, gue kesempatan. Apa, apa, apa. Anak sekolah sebelah mau ngajakin adukasti. Kalian mau gak? Boleh, boleh. Kita termaja, jangan mundur. Tapi dim, kita kan jarang main kasti. Udah, tenang aja. Kamu jago main kasti? Ya, agak-agak lupa sih. Tadi katanya bisa, tenang aja, tenang aja. Bisa kalo mainnya di HP. Huuu. 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 Wahu, wahu. Ngelu sirahku. Ngelu, ngelu, ngelu. Ngelang, 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 ngelu. Ngelu, ngelu, ngelu. Ngelu mulu sirahmu. Masa ya? Apa ya? Wah, sakatmu. Halime, kopi Halime. Lama banget. Iya, sabar abang. Kagak sabaran banget sih. Bikin kopi sampai tiga jam. Masa tiga jam, tiga menit kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, duduknya gue duduknya. Iya, duduknya. Enggak disuruh duduknya, duduk aja gue. Enak ya, bisa santai-santai gini. Nih, nih. Sri bawain gorengan buat temen yang ngopi. Makasih ya. Iya Sri, Alhamdulillah bisa santai. Kan pegawai kita udah pada balik ya bang. Iya. Jadi, kita jadi banyak kebantu gitu. Ya, tapi bagaimana ya? Gue tuh ngerasa kayaknya ada yang hilang gitu, Min. Hah? Apaan yang hilang? Dompet lo? Dompet. Dompet mah ada. Ya, bagaimana ya? Kan biasanya jam segini gue udah keliling gitu kan, dagang. Nah, sekarang gue mati gaya. Di rumah, pelangap-pelongo begini gitu maksudnya. Pang Ali pengen cari kesibukan. Ah, iya. Bener tuh Sri. Nah, gimana kalau kita buka kafe aja? Buka kafe? Iya, kafe. Jadi nanti minumannya yang nyediain Pak Ali sama Pak Imeh. Makanannya dari kita, Pi. Iya. Idulnya cakep tuh, Bang. Iya, iya sih. Gimana, Min? Iya, gampang. Jadi kita kerjasama modal. Modal gue sama modal lo jadiin satu. Gampang itu. Gampang itu. Gampang itu. Emang lo punya duit? Ya, moda gue sih dari Bambi Mali. Ah, pakai nanya lagi. Kalau Imeh nih ya, Bang. Pengennya ntar kafe-nya gayanya Betawi zaman dulu. Guno gitu, Bang. Betawi-guno. Wah, cakep kan, Bang? Eh, jangan betawi-betawi gitu. Kalau Betawi nggak bagus. Yang bagus itu konsepnya jawa-jawaan gitu. Kayak joglo-joglo. Jadi pakai ukiran-ukiran jawa. Aduh, pokoknya api. Tenang-tenang. Iya, kafe jawa mah udah umum, udah pasaran. Kafe Betawi kuno. Nah, itu jarang. Kalo Betawi-betawain gitu nggak bagus. Itu cocoknya buat rumah makan biasa. Buat warteg kayak gitu. Lalu kalau jawa-jawaan gitu tuh lebih elegan. Lebih kelihatan tentu ngafe gitu loh. Udah, mendingan kafe Betawi kuno. Bang, kau pikir jadi gue memakari. Kan juga memakari. Ya, ini kan juga naro modal ya. Harusnya jawa dong. Ini kan daerah Betawi, cocoknya kafe Betawi. Bagaimana sih? Ya, tapi kan Betawi adanya di Pulau Jawa. Uwe, pokoknya jawa. Eh, nggak bisa, nggak bisa. Eh, nggak bisa, nggak bisa. Eh, 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 eh. Capek layar gue ah jadinya. Baru mau kerjasama, udah berantemin. Ya kan? Semuanya udah pendapat masing-masing. Mendingan kita kagak usah dah. Ini gue aja masih mikirin gimana minjem modalnya ke Babi Mali. Ini malah udah berantem. Ya udah deh, biar jadi. Itu kafe-nya Betawi Jawa ya. Biar jadi nih ya. Nah, akur ya. Ya, iya, iya. Jangan berantem ya. Ya, setuju. Mendingan lu konsep dalemnya kayak apa. Betawi tuh, dalemnya tuh. Begitu. Banyakan Betawi dikit ya. Belum pernah ada. Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya lebih banyak Betawi nggak apa-apa. Yang penting kan masih ada unsur jawanya. Nah, nanti para pengunjung itu masuknya dari pintu belakang. Keluarnya lewat pintu depan. Itu nggak ada loh kafe yang kayak gitu. Masuknya lewat belakang. Keluarnya depan. Hah? Ini kan bagus kan? Mami emang idenya. Mami emang idenya. Hancur! Kalau Indah ternyata sekarang udah punya suami. Indah biasa sendiri, Bang. Maaf. Nggak apa-apa. Bang Opi udah maafin Indah ya. Cie, 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 cie. Mentang-mentang pengantin baru ya. Mesra banget sih. Ih, Kang Opi. Ini teh masih siang tau. Untung aja belum banyak orang. Coba kalau udah banyak orang kan malu. Ehm. Ah, Cupi dateng agetin aja. Ehm. 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 Pat, sepi banget ye. Nggak ada ayah di Mari. Mulai deh, lebay. Ih, Patimama bikes deh. Siapa sih yang lebay? Emang bener ye. Kalau nggak ada ayah tuh sepi. Kosong. Ibaratnya nih ye. Minimal kret. Kajar itu buang parkirnya. Ehm. Mulai dah kan. Udah ya lu tenang aja, War. Biarin aja ayah kesel dulu. Ntar juga dia bakal balik lagi kok. Iya, iya, Pat. Woy, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat, sehat. Gimana aja? Eh, Pat. Lu liat deh, Pat. Itu si alur kan? Masuk aja. Oke. Makasih ya, Bang. Dia ngapain masuk tempat fitness? Oh, jangan-jangan selama ini Arul tuh gagah karena dia sering fitness. Oh gitu. Yaudah, Warul ikutin. Eh, Warul mau kemana? Amin.